Intro Ya baik masih bersama kami dalam bincang kampus UBSI Purwokerto tentunya kami memberikan informasi terkait Universitas Binah Serana Informatika dan untuk alamatnya mungkin masih ada yang belum tahu di mana alamat kampus UBSI ini buat pemirsa atau teman-teman yang di seputar Mas Berling cakep untuk alamatnya ada di Jalan HR Bonyamin nomor 106 Pabuaran Purwokerto Utara tentunya itu sangat strategis ya karena pasti di pinggir jalan ya Pak ya ini masih sama dengan Pak Apri tentunya dari UBSI Purwokerto tadi sudah membahas terkait UBSI Center dan juga pendaftaran di UBSI ini masih dalam gelombang 4 ya Pak ya masih dalam gelombang 4 jadi buat teman-teman silahkan dipersiapkan untuk informasinya pendaftarannya mungkin langsung saja di search di Google itu untuk website-nya BSI mungkin udah langsung ada di situ dah pokoknya kalau nggak bisa langsung informasi ke kampus yang ada di Purwokerto ya Pak ini bisa dilanjut lagi mungkin terkait tadi kegiatan ya di BSI Center ini ada apa saja yang selanjutnya adalah workshop karir ya jadi ini hampir sama dengan pelaksananya hampir sama dengan seminar wajib karir ya kalau yang workshop itu kita diberi atau mahasiswa diberi pelatihan misal bagaimana cara membuat lamaran kerja yang baik atau bagaimana cara menghadapi ketika wawancara seperti itu ya ini dilaksanakan apa namanya sama ya di semester genap itu ada prodi sistem informasi ya kemudian di semester ganjil itu ada prodi teknologi komputer ya jadi di situ nanti mahasiswa bisa praktek langsung ya bagaimana menghadapi tadi tadi yang sudah saya bilang ketika wawancara atau kok atau untuk membuat CV yang baik seperti apa itu nanti ada di workshop karir seperti itu mungkin bisa kasih bocoran dikit kok tips-tipsnya terkait membuat CV yang baik ini gimana teman-teman mungkin penasaran atau masih rahasia ini harus belajar di UBSI dulu ya itu nanti bisa tahu selanjutnya untuk kegiatan dari BCC itu ya Pak ada 12345 tadi ya kemudian selanjutnya adalah berbicara mengenai dunia usaha sekarang beralih ke dunia usaha gitu ya enggak hanya ini karena biasanya kalau di UBSI itu mungkin terkenalnya kayak informatikanya aja ya belajarnya komputer-komputer aja gitu jadi ini ternyata enggak ada dunia usahanya juga ini gimana nih Pak Rini nah ini ya tadi selain ada BCC karir kemudian ada BCC entrepreneur yaitu apa namanya menciptakan atau mendampingi ya mahasiswa yang belum punya usaha atau yang sudah punya usaha gitu ya Nah disitu ada lembaga namanya BCC entrepreneur center di lembaga ini punya visi menciptakan dan bentuk calon wira usaha muda yang peduli kreatif dan mandiri itu untuk visinya ya kemudian misinya ada beberapa misi disini yang saya sampaikan nanti ada tujuh misi ya yang pertama adalah menumbuhkan semangat wira usaha di dalam diri dari mahasiswa itu Mbak nah nanti untuk mendukung ini biasanya kita juga mengadakan seminar apa namanya seminar wajib untuk entrepreneur ya jadi untuk biar mahasiswa ini ternyata di dunia usaha itu tidak apa tidak terlalu sulit untuk apa seperti bayangan gitu ya jadi nanti menghadirkan pakar yang memang dia sudah punya usaha dan usahanya memang dimulai dari nol gitu ya Nah itu nanti akan bagaimana dia bisa sampai usahanya apa namanya sampai berkembang seperti itu nah dunia usaha itu diri yang terkira tentunya itu sangat luas ya Pak ya makanya itu ah dari misalkan usaha kecil aja tiba-tiba bisa jadi bos ya Aduh masih mahasiswa bisa jadi bos tenang aja nah itu yang pertama yang kedua kemudian menciptakan ekosistem pengusaha muda di lingkungan kampus ya jadi sebisa mungkin ada apa namanya ekosistemnya di apa lingkungan kampus karena kita juga ada namanya ah workshop produk gitu ya ada produknya dan nanti setiap mahasiswa yang memang punya produk itu bisa nanti produknya disampaikan disitu ya di ada juga nanti ada entrepreneur fire gitu ya nanti disitu menghadirkan beberapa mahasiswa yang memang dia sudah punya usaha gitu ya nanti selanjutnya menjadi fasilitator dan mediator bagi wira usaha muda baik mahasiswa maupun alumni jadi menjadi fasilitator mungkin eh saya ingin sebagai mahasiswa ya mungkin ingin eh saya punya usaha ini saya pengen usaha ini bisa berkembang itu dan lebih maju itu eh caranya bagaimana nah disitu BC memfasilitasi mungkin eh mencarikan dengan pengusaha yang memang sama usahanya dengan apa yang mahasiswa punya seperti itu mungkin oh gebrakan apa sih yang harus dilakukan inovasi untuk ya saat ini karena mengikuti tren pastinya ya kalau berusaha berusaha maksudnya berwira usaha ya ada usahanya juga sih sama aja harus harus berusaha adalah berwira usaha gitu jadi mengikuti tren biar semakin maju juga usahanya gitu ya selanjutnya ini membentuk inkubator misi si kampus sebagai sarana bertukah pikiran antar berusaha berusaha muda ya jadi nanti ada namanya inkubator bisnis gitu ya untuk eh apa namanya eh tempat bagi para pengusaha tentunya mahasiswa yang sudah punya usaha untuk saling bertukar pikiran untuk saling curhat gitu ya Mbak gimana iya iya kemudian ada menciptakan sinergitas antara sama anggota komunitas bisnis mau bisnis di kampus maupun dengan komunitas di luar kampus seperti itu kemudian menjalin kerjasama dengan dunia industri dan pemerintahan untuk mengembangan kewirausahaan mahasiswa maupun alumni kemudian menjalin kerjasama dengan eh lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya untuk membantu wirausaha muda dalam pinjaman modal usaha seperti itu jadi jadi difasilitasi lah malah kalau memang yang mau berusaha berwirausaha atau yang memang sudah berusaha berwirausaha itu sudah difasilitasi di sini gitu ya nah kemudian ini Pak dalam waktu dekat ini ya mungkin atau dari biasa sana sendiri tuh agenda apa sih yang memang sering atau harus dilaksanakan gitu biasanya yang di tentang enerpener ya agenda yang sering dilaksanakan wajib itu ya seminar enerpener center dengan workshop atau coaching system Oh bisa berapa kali dalam semester atau Oh emang ada aturan misalkan dalam satu semesta tuh dua kali atau harus sekali dan wajib mengikuti kalau enggak mengikuti itu mungkin ada tanggungan ya masih ada tanggungan gitu untuk senar wajib enerpener ini harus di harus diikuti oleh semua mahasiswa di tiap semesternya jadi setiap semester itu ada seperti yang besesek itu setiap semester ada untuk sistem informasi itu di semester genap dan sis apa teknologi komputer itu di semester ganjil ya Nah selain ada seminar wajib ada juga namanya eh kalau mungkin istilahnya sih biasanya workshop ya workshop atau pelatihan tapi kalau di enerpener center itu namanya adalah coaching system itu ya jadi nanti mahasiswa diberi apa namanya eh diberi apa namanya tips and trick bagaimana dia memulai usaha atau bagaimana dia nanti memasarkan usahanya supaya usahanya bisa maju atau bagaimana cara membuat iklan produk yang baik seperti itu nanti di apa namanya diisi oleh tentunya yang pakar yang sudah apa namanya ahli di bidang untuk apa namanya pemasaran produk misal seperti itu itu tetap ada pendampingan ya Pak ya tetap ada sendiri ya kemudian apalagi nih Pak kemudian eh selain seminar wajib tadi yang memang harus diikuti oleh eh seluruh mahasiswa ya walaupun itu nanti had bergantian semesternya ya jadi tiap mahasiswanya tiap ini pasti ada yang baru dong ya betul yang berminat itu pasti banyak karena eh sangat eh di UBSI ini sendiri kan tentunya jurusannya juga bisa menanggungi semuanya ya Pak ya dan dari jurusan apa saja itu pasti juga bisa berdaftar di UBSI ini gitu ya Pemirsa nanti kita akan kembali lagi masih satu segmen lagi tentunya masih dengan Pak Apri dari UBSI Burokerto kita akan kembali selanjutnya Paniwaran berikut ini Paniwaran berikut ini